Tetangga saya itu sepertinya sengaja pamer dada bidangnya Mbak Meda Oh my God, dada bidang berarti laki-laki Sedangkan suami saya itu agak cungkring dan juga bungkuk Jadi saya sering berfantasi dengan tetangga saya yang dadanya bidang itu Oh my God Ini adalah episode kedua dari segmen terbaru di channel Mbak Meda Yaitu istri tersesat Segmen pertama di video beri sebelumnya Di video sebelumnya Oke Isteri tersesat itu adalah istri-istri adalah wanita yang sudah menyandang status istri Tapi bersikap atau bertindak tidak sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku di Indonesia Jadi perlu diluruskan, perlu disadarkan agar kembali ke jalan yang lurus Kembali kepada suami dan anak-anaknya Begitu ya Iya, yang tersesat banyak Banyak, Mbak ya Banyak Oh banyak Oke, istri yang tersesat Iya Kita sebelum mulai, kita berdoa dulu Mbak Meda Semoga kita juga tidak termasuk wanita yang tersesat Oh jangan Kalau saya tersesat, suami saya cari lagi dong Oke, oke Saya bacakan cerita yang pertama Tetangga saya itu sepertinya sengaja pamer dada bidangnya Mbak Meda Oh my God, dada bidang berarti laki-laki Sedangkan suami saya itu agak cungkring dan juga bungkuk Bungkuk, iya Jadi saya sering berfantasi dengan tetangga saya yang dadanya bidang itu Oh my God Kamu jangan berfantasi seperti itu ya? Oh enggak dong Saya ke dunia fantasi langsung aja saya Iya, enggak usah berfantasi Kedufan Iya, enggak usah berfantasi Langsung aja cari yang dadanya Iya, iya, iya Oke Oke Gimana nih? Malang, gue tertawa terus kita Iya, mungkin wajar aja sih Kalau orang berfantasi dengan yang dia anggap itu adalah idolanya Orang berfantasi itu kan kadang karena memang dia tahu bahwa dia tidak mungkin mencapai hal itu Maka dia berfantasi Karena kan dia sudah menikah Enggak mungkin dong dia berhubungan dengan pria yang dadanya bidang, tetangganya yang dadanya bidang itu tadi Dia tahu makanya dia hanya bisa berfantasi Tapi ya kalau suaminya takut, sakit hati kali ya Iya, tapi kalau dari saya sendiri enggak usah diteruskan deh fantasi itu Oh gitu ya? Iya, itu akan berpengaruh buruk nantinya ya Oke, oke Mungkin kali ini berfantasi itu sama halnya kita membayangkan ya Hal-hal yang kita bayangkan akan bisa terjadi nantinya Oh Jadi kalau misalnya membayangkan yang baik-baik aja lah Bayangkan aja suaminya yang bungku dan cungkring bisa menjadi besar dadanya bidang begitu Oke, jadi mending suaminya diajak ngerjim ya supaya dadanya bidang Iya lah, mending ngurusin suaminya aja daripada berfantasi, ngehabisin waktu dan buang-buang fikiran juga Oke, oke Nah itu daripada tersesat gitu aja Oke Iya, untuk ibu yang suka dadanya bidang ini sebaiknya suaminya diajak ngerjim bareng Iya, sebaiknya suaminya dikasih makan yang banyak ya Diurusin, dimasakin setiap hari Supaya enggak cungkring Supaya enggak cungkring Apa namanya, diajak berolahraga ya Ngerjim biar terbentuk tuh dadanya bidangnya Iya, dan pada akhirnya nanti enggak perlu berfantasi Tapi ada sudah memiliki tingkat lain seperti itu Iya, malah bisa dijadikan teman tidur ya suaminya ya Iya kan gitu Sorry, Naya belum cukup umur guys Oke, oke lanjut kita ke cerita berikutnya Mbak Beden Iya tuh kan dia enggak kuat Jadi langsung lanjut ke cerita kedua Gimana cerita kedua? Oke, cerita keduanya seperti ini Sorry ya Naya Saya selingkuh dan ketahuan suami Dan hajat saya adalah saya ingin suami maafkan saya Ya sudah jelasin dia tersesat ya Mbak Beden Iya tersesat banget lah Saya selingkuh dan ketahuan suami Saya ingin suami maafkan saya Tapi mungkin kalau orang-orang lain tahu cerita ini langsung syukur gitu Menyukurin gitu ya Rasakan tuh Itu adalah kesalahan kamu sendiri Karena bermain api gitu ya Ya mungkin aja memang seperti itu ya Ya kalau sudah selingkuh karena itu konsekuensinya Mau enggak mau ibu harus bekerja keras mengembalikan kepercayaan suami Mengembalikan rasa cintanya suami Kalau sudah diketahuan selingkuh otomatis ketertarikan suami ke istri itu akan berkurang Sudah hilang mungkin Sudah hilang rasa cinta hambar apalagi nafsunya juga hambar Kadang ada juga lelaki yang merasa jijik ya Kalau sudah mengetahui istrinya selingkuh Suami itu gampang loh ibu-ibu Kalau misalkan istrinya ketahuan selingkuh Dia bisa saja langsung tinggalin cara yang lain Nah beda sama perempuan Kalau perempuan tahu suaminya selingkuh Perempuan masih bisa memaafkan Malah kadang Mati-matian mengembalikan cinta suaminya Betul Suaminya enggak mau diajak pulang ke pelakornya Dicariin segala cara ya Biar suaminya balik gitu Jadi enggak semudah itu Mengembalikan rasa cintanya suami kepada istri Nah caranya gimana? Ya tentu saja itu harus ada langkah spiritual Jadi ada ekstra Betul sekali Langkah lahir memang betul Tapi langkah lahir enggak akan sempurna Apabila tidak ada langkah batin ya Harus dioptimalkan Jadi saling melengkapi Di samping berdoa Kita juga beritiar dengan langkah lahir Dengan langkah nyata tadi ya Nah Anda bisa memanfaatkan cincin sakinah peluduh hati Lo Mbak Maida kok cincin sakinah lagi? Kamu enggak tanya gitu? Ya kenapa Mbak Maida? Kenapa Mbak Maida? Kenapa Mbak Maida enggak tanya? Ya dia enggak tanya Saya paksa suruh bertanya Ya bagaimana digaji? Nanti kalau enggak digaji di mana? Ya penonton kalau enggak dikasih tahu Nggak akan tahu ini cincin sakinah apa Dari tadi kok cincin sakinah terus Bapak Maida ini Tahunnya kan gitu Jadi cincin sakinah ini Ini adalah cincin sakinah peluduh hati Jadi pedepotan ngomongnya Cincin ini terbuat dari mas asli ya Naya Dan mengandung energi spiritual Yang bisa membantu meluluhkan hati suami Jadi kalau misalkan ibu Hanya mengejar-ngejar cintanya saja Dengan angkah lahir Itu enggak akan optimal Karena kalau sudah diselingkuhi Rasa sakit hati itu pasti ada Dan malah akan dendam Oke Itu Naya Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin Sedang tersesat ya Ketahuan sama suaminya selingkuh Silahkan bisa memanfaatkan cincin sakinah peluduh hati Agar bisa lebih mudah untuk mendapatkan Hati kembali suaminya Agar lebih mudah suaminya memaafkan kembali Begitu ya Iya betul Gitu ya ibu ya Nanti untuk lebih jelasnya Nanti bisa hubungi nomor konsultasi Yang ada di layar ini Oke Nanti Naya akan jelaskan Apa saja tuh Apa saja itu Cara mendapatkannya Gitu ya Naya Oke gitu Lanjut Istri tersesat yang ketiga Saya terlanjur sayang pada suami orang Saya tidak bisa melupakan dan terlanjur sayang Tapi chat saya dan pasangan Ketahuan sama istrinya Bagaimana mbak saya ingin memilikinya Dia sudah menikah kok ya Suaminya sudah menikah Suami orang ini Suami orang ya berarti sudah ada istri Maksudnya yang Dia kayaknya belum deh Belum Masih single Bagaimana mbak saya ingin memilikinya Aduh Nah ngapain ibu Ya ibu ya ibu Dan ngapain cari yang ini Cari yang sudah punya istri Kayak berasa ini deh Masuk ke kadangsinya Iya gak? Mungkin gini mbak Meda Kalau dia itu cari atau apa Cari laki-laki yang sudah beristri Itu kan saingan cuma satu istrinya doang Tapi kalau cari yang masih single Saingannya banyak Oh Makanya cari yang ini Kamu jangan gitu ya Kamu kayak pandai banget gitu Iya betul sih Saingannya hanya istrinya aja Satu kan jadi enteng gitu Untuk cara berjuangnya lebih enteng Jangan seperti itu teman-teman Dia tersesat Iya jadi Oke stop sampai situ aja deh Mending gak usah cari yang Apa Mending gak usah berhubungan sama Punya orang Ingat loh Barang curian itu gak akan bertahan lama Iya Kalau gak kembali ke pemiliknya Ya diambil orang lagi Kalau gak kembali ke pemiliknya Ya kembali kepada Tuhan Eh itu Aduh mati dong Naya gimana sih Iya iya Gimana Aduh Naya Malah nyumpai yang gak Nanti segmen ini Diblokir sama orang Sama Youtube kali Sama Youtube malah Enggak gitu ya Ini hanya Dia hanya bercanda aja Teman-teman Ya kalau Saran saya Mending stop aja Sampai disitu hubungannya Oke Ibu ada Wanita yang masih single Saya yakin Dia bisa mendapatkan Yang lebih dari itu Sama-sama singglenya Sama-sama singglenya Yang tepat ini Sama-sama singglenya Single Dia belum menikah Malah bagus Single kalau duda Ya tidak apa-apa Mungkin aja Itu sudah jodohnya Sudah takdirnya Begitu Tapi kadang ada juga Wanita yang tersesat lagi Gimana Kadang malah menyalahkan Keadaan ini Ya Sudah terlanjur cinta Sudah Gimana Sudah terlanjur cinta Siapa sih yang mau Kayak gini Kayak aku Oh iya Ada seperti itu Tetangga gue ada Kayak gitu Tetangga gue Ya Kata Mbak Meda Gini lah dulu Mbak Meda kan pernah ngajarin Orang bisa Sayang Bisa cinta itu Karena dia terlalu banyak Berinvestasi Mungkin ibu ini Sudah terlalu banyak Berinvestasi pada suami orang Apa tuh yang dikasih Selama ini Pipinya mungkin udah dikasih Aduh Pipi aja Tangannya Terus Yang lainnya Yang lainnya Yang Yang lain-lain Makanya dia udah bilang Aduh ini Sayang nih Kalau udah aku kasih semuanya Dan aku gak dapet apa-apa Gak dapet imbalan apa-apa Makanya dia Ingin memilikinya Ingin mempertahankan itu Jadi sayang atau cinta Itu kan karena hasil Investasi kita Iya betul Jadi kalau misalkan ibu disini Berinvestasi apa-apa Cukup tinggalkan aja Kalau memang sudah Diikhlaskan saja Enggak gitu ya ibu ya Jadi Saya disini Bersikap netral Kalau misalkan Sudah punya orang Ya sudah Biarkan dia berkembang Dia dengan baik ya Dengan yang sudah Dengan yang sudah Jadi ibu disini Melestarikan keturunan ibu Dengan orang yang baik juga Saya yakin bisa kok Wanita single itu Dia adalah wanita yang hebat Dan wanita yang cantik Wanita yang elegan Pandai ya Jadi jangan sampai tersesat Seperti klien yang ini Oke Ini mumpung Belum terjadi pernikahan Dan belum parah ya Lebih baik di stop aja Kalau kalian bingung Saya sudah Saya sudah ingin stop Mbak Maida Tapi hati saya itu Meronta-ronta Langsung saja Konsultasi di tempat kamu Kamu malah saya promosi Kamu yang suruh promosi ke mereka Gimana ya Ya nanti konsultasi saja Langsung ke nomor Konsultasi yang ada di layar berikut ini Nanti akan saya Naya yang balas Untuk pertama kali Kalau ingin menghubungi langsung Mbak Meda Nanti akan ada Kita jadwalkan tertentu Ada ya yang tanya Mbak Meda ada Ada dong Masa Mbak Meda kabur Ya terus itu selesai Naya yang angkat telpon Mbak Medanya ada Ada ya sudah Selesai Selesai Memang untuk awal Nanti diangkatnya Nah ya Tapi nanti kalau udah Kemaharan Kalau udah Ada kayak tahap Bimbingan-bimbingan Apalagi konseling Langsung dengan Mbak Meda Kalau Anda tanya Mbak Meda ada Ada Mbak Meda Masih ada Alhamdulillah Kalau nggak ada Dipanggil Tuhan Jangan Jangan dulu Terima kasih Mbak Meda Sudah membantu Membaca Membantu Meluruskan Dan mengingatkan Istri-istrinya tersesok Terima kasih Jadi untuk Semua teman-teman disini Untuk Apa Rubrik Ini Ini kita bahas Secara Ringan Ringan Kita bahas Secara Santai Nggak Terus meluluk Resmi Begini Saya menerangkan Jadi kalau misalkan ada Mungkin kesalahan Kata-kata kita Jangan diambil hati Jangan diambil hati Kita disini Sifatnya hanya ingin memberikan Yang positif Jadi ambillah Makna yang positif-positif saja Dari percakapan kita Terima kasih ya Nah ya Oke terima kasih teman-teman Kembali Silahkan bisa Kembali memasak Kembali ke laptop Saya undur diri dulu Tunggu step berikutnya Step berikutnya Iya Tunggu episode berikutnya Tunggu episode berikutnya Terima kasih Tunggu episode berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya